Sempat viral beberapa hari lalu di media sosial maupun pemberitaan terkait warga melakukan aksi demo pemberhentian penggalian atau pemasangan pipa gas alam yang dikerjakan oleh PT Jetstone Energi Lemang PT ELTD. Warga meminta kepada pihak perusahaan sebelum melanjutkan pekerjaan harus membayar ganti rugi terlebih dahulu. Beberapa waktu yang lalu, warga kelurahan mengerjaya tepatnya di RT01 melakukan aksi demo pemberhentian penggalian pemasangan pipa gas alam, perusahaan PT Jetstone Energi Lemang PT ELTD. Warga meminta kepada pihak perusahaan untuk membayar ganti rugi kepada warga karena penggalian pipa gas alam ini membawa dampak yang buruk bagi warga. Meski ini merupakan pengerjaan proyek negara, namun warga mengeluhkan agan dampak yang ditimbulkan dari pengerjaan pipa gas alam ini. Mulai dari risiko rawan kebakaran hingga kerusakan alam seperti tanaman dan tumbuhan hingga rumah warga. Pada Rabu sore, warga kembali melakukan audiensi bersama pihak perusahaan dan dikawal langsung oleh pihak kepolisian setempat, namun belum menemukan titik terang. Salah seorang warga, Udin mengatakan audiensi bersama pihak perusahaan ini belum menemukan titik terang dan ia merasa masih mengambang dan belum ada kepastian dari pihak perusahaan. Tindak lanjutnya ini masyarakat ini belum tahu nih, kemudian masyarakat mintanya itu dikompensasikan dulu dari segi orang yang berusaha ataupun tanam tumbuh. Jadi bisa terjalan lagi penggilaan ini. Mungkin cukup hanya itu Pak. Jadi tadi Pak, tadi ada apa Pak dari mirasi tadi Pak? Hasilnya tadi mengenai dari surat-surat tadi memang sudah ada semua. Dari untuk kesepakatan warga dan juga dari pihak Jestun tadi. Untuk mengenai dari hasilnya tadi, kesepakatannya ini untuk bagi pribadi saya masih ngambang ini. Karena permintanya warga ini dibayar lebih dahulu dulu, baru dikerjakan. Jadi untuk sekarang ini masih ngambang, jadi kayaknya ini masih membingungi gitu loh Pak. Jadi jawabannya dari pihak perusahaan, itu akan yang sudah dikompensasikan akan dikerjakan. Mana yang belum, itu akan di-stop. Itu kesepakatan dari pihak perusahaan ataupun dari pihak kepolisian. Kita ini maunya dari masyarakat ini dibayar dulu semua, yang RT01 itu baru dikerjakan. Jangan, karena apa? Nantinya ini yang ditakuti sama aja yang diparik lapis. Sudah dikerjakan, belum ada pembayaran sama sekali. Jadi jadi RT01 ini dibayar lebih dahulu. Di waktu yang sama, Humas PT Jestun Energi, Yuan mengatakan, pada prinsipnya audiensi bersama warga dan disaksikan langsung oleh pihak kepolisian untuk mencari solusi agar perusahaan dan warga tidak terjadi permasalahan hingga kemudian hari. Ia juga menjelaskan pihak perusahaan akan melakukan pengerjaan di lokasi yang telah dipayarkan di rugi dan yang belum akan diperhentikan terlebih dahulu. Pihak perusahaan menjalankan proyek negara ini pasti mau berjalan seiringan dengan warga. Untuk itu kami menjalankan bagi yang sudah dibayar kompensasinya silahkan menjalankan, bagi yang belum dibayarkan kompensasinya kita akan tahan pekerjaan di atas itu. Karena kita juga tidak mau bermasalah dengan masyarakat, jadi masyarakat akan kita penuhi terkait kompensasi tersebut. Ini itu saja simpelnya, bagi yang sudah terpenuhi akan kita jalankan, bagi yang belum akan kita setelah perutuh pekerjaan tersebut. Yang pasti, sesegera mungkin ini tinggal terkait kompensasi kami di RT 01 ini tinggal yang usaha, tinggal kami bertemu dengan masyarakat tersebut untuk mencapai kesepakatannya. Sementara itu, Kapolsek Kecamatan Betara AKP Dasip Nurdin Ansore mengatakan, pihaknya akan mengawal permasalahan ini hingga terjadi sinarkitas antara perusahaan dan warga. Kepolisian akan mengawal dan mendampingi warga, begitu juga dengan pihak perusahaan, bagaimana program proyek nasional pemerintah ini berjalan dengan baik, juga dengan harapan, juga dengan target. Dan masyarakat kami pun juga dari wilayah petara, apa yang menjadi aspirasi warga, yang dapat diterima dan dapat diakomodir oleh pihak perusahaan. Sehingga ada sinarkitas antara pihak perusahaan dan warga.